Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita sudah bicara mengenai inovasi di dalam suatu perusahaan. Dan kita sudah paham bahwa ternyata yang menjadi inovasi itu sesuatu yang baru, namun juga ternyata diterima pasar. Banyak orang yang mau menggunakan dan mau membelinya. Untuk mencapai itu, maka perlu ada model bisnis yang tepat. Karena kenapa? Model bisnis inilah nanti yang akan memastikan bahwa perusahaan itu bisa dapat uang dari teknologi baru misalkan yang dikembangkan atau layanan baru misalkan yang dikembangkan. Jadi model bisnis ini untuk memastikan bahwa ada cara bagi perusahaan untuk memperoleh uang dari inovasi dia. Hal yang kedua itu bahwa model bisnis itu secara fundamental pada dasarnya itu dia langsung terkait dengan inovasi teknologinya. Sehingga model bisnis akan berbeda kalau jenis inovasinya beda atau jenis teknologi yang digunakan beda terkait. Tapi dia tidak hal yang menyatu. Terkait tapi tidak menyatu. Karena tidak lantas harus ketika menggunakan teknologi baru tertentu harus pakai model bisnis X. Model bisnisnya bisa bervariasi. Ada juga penemuan yang menunjukkan, ada penelitian yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara teknologi dengan model bisnis dan ada hubungan antara model bisnis dengan kinerja perusahaan. Modelnya seperti ini. Jadi di sebelah kiri ada teknologi, di ujung kanan ada kinerja. Dengan adanya teknologi baru atau inovasi baru ini, maka ketika dikenalkan ke publik, perusahaan akan berkinerja atau dapat keuntungan lebih. Tapi di tengah-tengahnya harus ada model bisnis yang tepat. Sehingga model bisnis inilah yang akan menentukan apakah inovasi baru itu akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan atau tidak. Nah, kalau secara mudah seringkali seorang entrepreneur itu akan melihat bahwa bisnis tertentu, misalkan bisnis makanan, itu ada model bisnis tertentu. Nah, itu ada juga, ada model yang bisa mengklasifikasikan seperti itu juga. Sehingga orang, ada inilah, ada pakemnya, misalkan ada juga yang seperti itu, ada pakem bahwa perusahaan jenis tertentu, model bisnisnya seperti itu. Tapi justru yang kita cari pada suatu produk baru itu bisa jadi memerlukan model bisnis yang sama sekali baru juga. Anda bisa bayangkan ketika Amazon menawarkan produk baru, yaitu buku digital. Nah, karena produknya baru, maka model bisnisnya juga baru. Susah juga kalau buku digital dijualnya di toko yang fisik. Jadi ada toko, ada rak-rak, rak-rak itu isinya, kalau zaman dulu pake CD gitu ya, CD isinya buku digital, itu kan juga jadi tidak optimal. Maka model bisnisnya baru jual bukunya secara online saat itu, tidak lagi secara fisik, karena bukunya yang dijual e-book. Nah, itu menunjukkan memang ada keterkaitan antara teknologi yang ditawarkan dengan model bisnisnya. Nah, ini juga kita bisa lihat bahwa ternyata ini, strategi produknya itu akan berbeda-beda. Strategi produk ini juga bisa dikatakan sebagai model bisnis gitu ya. berbeda-beda untuk setiap perusahaan dan untuk produk yang berbeda. Misalkan untuk Honda, Honda ini kan menyediakan model kendaraan yang banyak sekali. Mulai dari yang model mobil murah meriah, sampai yang mewah. Mobil biasa, gasolin, pake bensin, yang hybrid, yang listrik. Sedan, SUV, van, dan seterusnya. Nah, itu namanya product proliferation. Itu ukuran jenisnya macam-macam. Ukuran mesinnya juga untuk satu jenis mobil aja juga bisa macam-macam. Itu proliferation itu berarti macam-macam gitu ya. Kemudian, ada juga strategi produk yang menekankan pada value, pada nilai. Nah, BMW tentu yang paling jelas. BMW itu menawarkan kualitas yang tinggi. Dan produknya tentunya reliable, bisa diandalkan. sehingga walaupun mahal, tapi ya worth it. Kata orang seperti itu ya. Apalagi kalau kita lihat BMW yang second itu, langsung anjlok harganya, sehingga dari sisi harga dibandingkan kualitas sangat bagus sekali. Kemudian, Toyota itu value-nya, value-nya itu bahwa dia mobilnya handal, jarang rusak, bisa tahan bertahun-tahun. Itu nilai value atau nilai lebih yang ditawarkan oleh perusahaan itu. Ada juga perusahaan yang mengutamakan pada desain, terutama desain luarnya, desain fisiknya. Tapi juga sekaligus ada yang juga desain dalamnya. Kalau Sony, itu kan desainnya juga khas, apalagi Apple, Apple juga desain. Kalau Apple itu tidak hanya desain tampilannya ketika dia membuat iPhone, tapi dalamnya juga luar biasa rapi gitu mesin-mesinnya. Kemudian dia padat, sehingga bisa dibuat setipis mungkin, itu pengutamaan pada desain produk. Ada juga yang mengutamakan pada inovasi. Inovasi membuat produk baru itu cepat sekali, seperti Philip itu misalkan untuk alat-alat rumah tangga, itu dia cepat sekali membuat perubahan produk-produk baru. Kalau 3M, itu yang dulu terkenal dengan Post-It, atau merk, ini perusahaan obat, ini mengutamakannya strateginya pada inovasi. Ada juga pada layanan. Layanan, misalkan American Express itu kalau di sini seperti visa, atau untuk kartu-kartu kredit misalkan, atau juga di bank, atau Tesco, perusahaan yang dilayanan juga. Ini memang strategi bisnis utamanya itu berupa layanan. Nah, sekarang yang berikut kita bisa melihat bahwa adanya, tadi kan banyak produknya yang di sini, banyak produk fisik. Sekarang di sini ini layanan-layanan. Jadi kelihatan bahwa ternyata layanan baru itu akan membutuhkan model bisnis yang baru juga. Kalau Anda tahu eBay, eBay itu beda dengan Amazon. Ini situs untuk lelang. Jadi penjual, tapi dia yang menang, yang akan memberikan harga penawaran tertinggi, yang akan dapat produknya. Ini lelang online. Ini model bisnisnya kan beda sama sekali. Dengan yang offline, maupun beda juga dengan situs menjual barang biasa. Ryanair, ini kalau di tempat kita seperti AirAsia dulu, caranya bagaimana membuat layanan yang minim, tapi biaya penerbangan yang rendah. Istilahnya no frills, dan penekanan pada ekonomis biayanya. Kemudian Anda tahu Netflix streaming, yang namanya TV dulu, kan selalu gratis, tapi ada iklannya. Itu model bisnis TV biasa. Kalau model bisnis streaming, ini kita harus pelangganan. Kemudian Amazon, ini salah satu yang pertama mengincarkan e-commerce, itu Amazon. Itu model bisnisnya beda lagi, baru kan? Tadinya jualan harus di toko fisik, lantas jualan online. Itu model bisnisnya juga beda. Ada contoh Napster, iTunes, atau sekarang misalkan Spotify. Itu model bisnisnya juga beda dengan toko yang berjualan musik. Kalau zaman dulu itu ketika kita mau beli musik, itu datang ke toko, nanti beli CD. Kalau dulu sebelum itu lagi beli piringan hitam, final itu ya. Harus datang ke toko. Sekarang tinggal download saja. Kemudian search engine, ini juga satu hal yang baru. Kemudian ada sistem komunikasi juga berubah, butuh model bisnis yang baru. Kepikiran juga dengan pemancaran video. Sekarang siapapun bisa membuat video dan dipancarkan lewat YouTube. Ini sangat penting sekali, makanya ada industri tertentu, ada produk baru, ternyata memerlukan model bisnis yang baru juga. Ini contoh eBay. eBay, Anda bisa lihat bahwa nanti siapa yang memberikan penawaran harga yang tertinggi, nanti dia akan menang. Ini juga unik, model bisnisnya. Apa sih sebetulnya setelah kita lihat beberapa contoh itu yang dimaksud dengan model bisnis. Model bisnis ini sesungguhnya menunjukkan apa nilai tambah yang diberikan oleh perusahaan itu pada konsumennya. Nah, berarti harus betul-betul dipikirkan bagaimana cara yang tepat. Karena kalau model bisnisnya salah dan konsumen tidak merasa ada nilai tambah, maka enggak akan laku juga. Padahal kalau ada produk baru, nilai tambahnya akan berbeda juga. Maka harus dieksploitasi, dimanfaatkan kelebihan produk baru itu dengan memberikan model bisnis yang sesuai. Model bisnis itu juga menunjukkan kapabilitas, kurang lebih seperti kemampuan, tapi kemampuan yang secara inherent dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dan sumber daya yang dimiliki bagi perusahaan itu untuk berkreasi, untuk memastikan bahwa produk sampai ke pasar, dan selanjutnya, dan menghasilkan keuntungan yang sustainable, yang berkelanjutan. Dia juga bisa menunjukkan dengan adanya model bisnis, uang itu akan datang dari mana, dan berapa banyak. Dan apakah dia itu cukup untuk menghasilkan keuntungan atau tidak. Jadi misalkan Google. Google itu kan selalu memberikan layanan gratis. search engine, bayangkan zaman dulu ketika kita mau mencari referensi, itu harus ke perpustakaan, harus research. Sekarang cukup menuliskan beberapa kata saja, itu sudah cukup untuk menghasilkan temuan. Lalu itu resourcenya besar sekali, yang dibutuhkan oleh Google untuk mampu melakukan itu. harus punya server farm, peternaan. Saking luasnya tempat untuk menyimpan servernya, dianggap sebagai peternaan. Listriknya luar biasa, bandwidth, dan seterusnya. Tapi gratis diberikan kepada pengguna. Terus model bisnisnya bagaimana? Pada awal-awal internet, itu orang belum ketemu model bisnis yang tepat, sehingga banyak perusahaan di bidang internet itu gelung tikar. Karena mereka inovatif, tapi enggak menghasilkan uang. Akhirnya walaupun awalnya ada bubble, istilahnya tahun 2000 awal itu ada istilahnya bubble. Jadi nilai perusahaan internet itu menggelumbung, tidak realistis, dan meledak. Akhirnya banyak perangkut. Bangkrut karena tidak kunjung menghasilkan uang. Tapi Google ketemu AdSense. AdSense itu suatu sistem yang akan menampilkan iklan sesuai dengan apa yang sedang dicari-cari oleh pengguna search engine-nya Google. Akhirnya berkembang AdSense itu jadi industri tersendiri. Sehingga Google itu sebetulnya bukan perusahaan internet itu, tapi lebih ke esensinya itu perusahaan iklan Google itu. Nah itu bisnis modelnya. Berarti dia harus punya sumber daya yang cukup untuk itu, kapasibilitas yang cukup untuk itu. Dan ini uangnya dari mana tadi? Where does the money come from? Ini uangnya dari iklan. Dan cukup ternyata untuk menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Juga Apple juga sama seperti itu. Apple itu awalnya dia itu produknya mahal, mahal sekali, tapi yang dijual itu prestise. Misalkan harganya 15 juta, tapi biaya produksi juga mungkin cuma 5 juta. Kalau yang lain biaya produksi 2 juta, dia lebih hal 5 juta. Tapi keuntungannya 10 juta, karena dijual 15 juta. Itu high profitability, tapi juga high productivity yang dia tawarkan. Orang agar bisa produktif hidupnya, maka pakai produk Apple. Tapi keuntungan dia luar biasa besar dari situ. Itu bisnis modelnya. Nah bisnis model tadi disebutkan menunjukkan bagaimana perusahaan itu dapat uang. termasuk misalkan siapa yang menjadi pembelinya. Kemudian kalau pembelinya sudah teridentifikasi, apa masalah yang akan dipecahkan dengan menggunakan produk perusahaan itu. Kalau untuk Google tadi, masalah yang dihadapi kan kita perlu sekali informasi yang bermacam-macam, tapi kesulitan mencari informasi tersebut. Maka ada search engine. Itu problemnya pencarian informasi misalkan. Kalau Apple dengan iPhone-nya, masalahnya orang kok enggak kunjung produktif, padahal harus sering pergi-pergi. Ini ternyata ada fungsi iPhone untuk tetap produktif ketika mobilitasnya tinggi, ketika sedang di manapun bisa juga bekerja. Nilai tambah apa yang ditawarkan? Kemudian bagaimana produk itu bisa mendapatkan konsumen dan bisa menjaga agar konsumen tetap menggunakannya. Ini berarti masuk ke promosi, masuk ke sistem subscription, berlangganan kalau Netflix, biar tetap ada konsumen terus datang. Kemudian bagaimana produk ini bisa unik. Apa keunikannya, apa perbedaan antara produk baru yang ditawarkan perusahaan itu dengan pesaingnya. Apakah dia menghasilkan uang atau tidak. Kemudian struktur biayanya bagaimana? Produksinya, biayanya seberapa, bahan bakunya, seberapa persen biayanya, kemudian untuk logistiknya, untuk pengirimannya, untuk pengelolaan overhead kantor, dan seterusnya. Dan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh margin-nya, jadi tingkat keuntungannya berapa persen. Nah, semua ini mestinya bisa ditunjukkan oleh model bisnis yang dianud, yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat apa saja bagian-bagian dari model bisnis itu. Berdasarkan berbagai hal yang dinyatakan sebelumnya, maka kita mendapatkan yang pertama, model bisnis itu harus ada value proposition. Value proposition itu pernyataan atau tawaran mengenai nilai tambah dari produk itu, atau dari layanan tersebut. Tentunya ada penjelasan mengenai permasalahan apa yang akan dijawab oleh model bisnis atau produknya itu. Tapi itu dari perspektif konsumen, bukan dari perspektif perusahaan yang menjual, tapi dari perspektif konsumennya. Kemudian target pasarnya siapa? Apakah ini untuk anak muda, ataukah untuk karyawan, ataukah berbasis gender misalkan, ataukah berbasis usia, ataukah berbasis geografi. Nah, itu segmen pasarnya harus ditentukan. Bisa juga, misalkan pendapatan, ada produk untuk masyarakat pendapatan rendah, sedang, dan tinggi. Seperti halnya, misalkan Samsung ada seri S sama Note, ada seri A, dan seterusnya. Kemudian ada value chain structure. Value chain structure ini menunjukkan, kalau dalam satu rangkaian penambah nilai, misalkan supply chain, rantai pasukan, ketika kita membuat HP itu rantai pasukannya panjang, mulai dari bahan baku pasir silikonnya, sampai ke foundry-nya, pengolahan pasir silikon menjadi chip silikon. Kemudian ada pembuatan untuk sensornya, pembuatan lensanya, dan seterusnya. Sampai digabungkan, terrakit menjadi satu handphone, itu panjang rantainya. Nah, perusahaan itu ada pada rantai bagian mana? Apakah perakitannya? Seperti halnya TSMC, kalau TSMC yang ditawan itu perusahaan semikonduktor, dia itu membuat chip-nya. Kalau misalkan Snapdragon, perusahaan yang membuat Snapdragon, dia-dia untuk prosesornya juga. Kemudian untuk graphics card-nya, mungkin lain lagi nanti. Kemudian ada juga perusahaan yang hanya merakit, ada juga bahkan perusahaan yang menawarkan konsepnya, desainnya, dan perusahaan lain yang membuat sama sekali. Itu misalkan Apple, iPhone itu sebetulnya, dia itu perusahaan, ada yang bilang Apple itu sebetulnya perusahaan pemasaran, pada hakikatnya. Dia bisa memasarkan, memberikan prestis yang tinggi pada produknya, dan dijual dengan harga tinggi. Padahal yang buat bukan dia produknya, iPhone yang buat hampir sebagian besar di China, misalnya. Kemudian bagaimana, yang keempat, bagaimana keuntungan dihasilkan, dan seperti apa margin-nya, atau tingkat keuntungannya. Pendapatan itu dari apa? Dari langganan, Netflix misalnya, atau dari leasing, sewa beli, atau langsung dijual putus, atau yang lainnya, atau customer support. Misalkan ini, ada sistem operasi, itu ada Windows, ada Linux, kalau Windows yang dijualkan produknya. Kalau Linux, dia itu gratis, open source, tapi ada beberapa perusahaan secara bebas, secara terlepas-lepas, itu mendapatkan uang dari technical support. Kalau ada yang kesulitan menggunakan, nanti dia memberikan konsultasi tentang cara menggunakan, memberikan pelatihan. Kemudian ini, posisi dalam value network-nya. Jadi terkait dengan identifikasi siapa pesaingnya, siapa partner kerjanya, dan posisi dia di mana. Setelah itu, maka perlu dikembangkan dari semua tadi, dari semua hal yang ada di atas ini, maka dicari strategi untuk berkompetisi, strategi untuk bersaing dengan perusahaan lain, yang akan menghasilkan kelebihan dalam persaingan yang sifatnya sustainable, berkelanjutan. Tidak hanya seketika, curjuran harganya murah, tapi lama-lama kehabisan nafas dan dia tidak bisa berkembang karena profit marginnya terlalu kecil. Itu bukan competitive strategy, karena dia berarti tidak bisa berkembang, tidak berkelanjutan. Tapi ini harus sustainable juga. Kemudian dia juga competitive strategy-nya ini juga menyatakan tentang posisi biaya dibandingkan yang lain. Perbedaan produknya dibandingkan yang lain. Atau dia menyasar pada kelompok masyarakat tertentu, tapi cukup fanatik dengan produk itu. ini model bisnis yang bisa bervariasi banyak sekali, dan sekali lagi model bisnis ini akan menentukan apakah penemuan yang Anda buat itu nanti akan diterima pasar atau tidak, akan sukses atau tidak. ini gambaran masih secara umum tentang model bisnis, dan pada bagian berikutnya kita akan masuk lebih dalam lagi. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati.